Bapak Ibu, Perukatan Kenase Simba Simbalan Bapak Ibu, Perukatan Kenase Simbalan Bapak Ibu, Perukatan Kenase Simbalan Bapak Ibu, Perukatan Kenase Simbalan ngakini Sinten Gusti Yesus wantening kesan Kulopan jenengan lantinten meniko sesarangan pasaman suci Kulopan jenengan Syami mesta akan tahta Santo Petrus Rasul Santo Petrus Engkang Dadu Salas Tunggaling murid kali ulas pini Jideneng Gusti Dadus pemimpin lan lumantar Santo Petrus Gusti Paring kunci keratonin suargo Kandi meniko Santo Petrus Dadus pribadi Engkang dipun pilih Dining Gusti mimpin persekutuaning murid-murid dalam namugi-mugi Kandi Pesto tahta Santo Petrus meniko Kulopan jenengan Syami cejering umat Katolik Uginga Keni Bileh Paus meniko pimpinani awa idwkb jejering pasaman Katolik yukutu suyut taadu mateng Bopo Paus milo wantening maniko warnibab termasuk g-ingkang kadangkolo kulo temu agen wantening tengang umat anginipun kulo pancenengan mengelola harta benda gereja termasuk duwiti gereja meniko ampun kui duwekku ning awa idw meniko tipitatus dining Bopo suci supatus mengelola duwiti gereja kanggo misi gereja meniko sing penting awit kadangkolo wanten ngurep bebarengan ing lingkungan wilayah setasi paroki duwit gereja meniko dingo sak kepenai sak senengi gimbok menawi mergo kata umat sing jaring perso menggaing tujuan dan pemanfaatan duwiti gereja bapak ibu sakit maos wantening kitab hukum kanonik bab harta benda gereja sak coro mirunggan lan kata pasal yang berikut dipun jelasakan menggaing harta benda gereja yang kang tujuan ipun gih bonung komune kanggo liturgi kanggo kerasulan lan amalkasih meniko yen miguna ake duwiti gereja awa idw sana sing duwe ni ning sing duwe ni Bopo paus yang kang merasakan tahta nipun santo petrus namuki-muki lumantar pesto tahta santo petrus meniko estu ulo panjen ngan sami sansoi sadar bile pasaman suci meniko setunggal gereja yang satu kudus katulik dan apostolik prami lo monggo kita piringakan sabdo dalem ghost yang tinten meniko langkito wiwiti kandi sembah yang sang petawis koncuk ingasmo dalem yang romo so yang putro tuin yang roh suci amin suawi sami muncul ghost yesus sabdo dalem yang romo ing kang sampur manjalmo muki karso nganti kodateng kawulo wantening asepen ing telenging manah kawulo kabi kao kegiatan lampang lipur yang kang manjing ing sabdo dalem kapanuwono kawulo mawiro ing kawicak sanan dalem muki-muki serono angin kawulo maos lanmirengaken sabdo dalem kawulo sansoyo nunggil ing sampeyan dalem amin wawasan injil kapetik saking injil matius bab 16 ayat 13 ngantos domugi songolas ghost yesus tindak menyang wilayah sak cerdai kuto kaisaria filipi engkono panjenenganindangu marang poromurite miturut kandane wong putra ning manung sokwisopo poromurit podomangsuli wanten engkang mastani panjenengan meniko nabi yuanes pembaptis wanten engkang mastani nabi elia wanten malih engkang mastani nabi remia utawi salah sak tunggalin nabi ghost yesus banjur ntangu layan miturut kowe dewe akwi kisopo simon petrus manngsuli panjenengan meniko sang kristus putra nipon alah engkang kesal begjo kowe simon bin yunus pangatikane ghost yesus awet tutu manung sok sing medaraki marang kowe bab kui nanging ramaku sing ono ing suargo mulane kowe tak kandani kowe kui petrus lan ono ing watu karang iki aku bakal ngedegage pasamuanku sing ora bakal biso ditelo ake senajan dining pati pisan kowe bakal tak pasrai kunci ning keraton ning alah opo sing kok taleni ono ing bumi kene bakal ditaleni ugo ono ing suargo lan opo sing kok uculi ono ing bumi kene kui ugo di uculi ono ing suargo makatan sabdo dalem ghosti suawi sami muncuk sabdo dalem dato soobor engkang madangi margining kesang kawulo katun tuna kawulo sageto sabdo dalem menikono musimanah nganto stansah ngremboko kanging gayuh kesang ing suargo amin bapak ibu mucu takibili poro murid yotengeng miturut wong okeh ghosti yisus wisopo poro murid mendengar melihat tangga panipun tiang-tiang bab ghosti yisus langboten wonten bab awon ingkang tipun ngantika akan tiang-tiang malah ghosti yisus ka anggep nabi-nabi agung ing jaman semanten elia yuanes pembaptis yeremia meliko nabi-nabi agung nanging ghosti yisus ugin yun pirsu dumateng poro murid miturut koe dewi akui kisopo iman kapita dosan pancen iman kapita dosanipun pasamuan suci yeh lumantar syahadat utawi kawulo pitados awai dewi ngakoni mengimani kapita dosanipun pasamuan suci katulik iman meniko komunal ni iman meniko ugi berdimensi personal ghosti yisus nuntut dumateng poro murid miturut koe dewi akui kisopo nameniko meralambangaki pilih iman kapita dosan meniko kedaugi personal iman sing komunal ya kutu dati personal ghosti yisus miturut aku dewi kisopo juru wilujeng oke sang misias oke anak Allah oke sang kristus oke meniko piwulangipun pasamuan suci ning kutu dati iman sing personal kanggu awai dewi yang ghosti yisus dati juru wilujengku haa milujengake sing kepriya ono ing kurepku umpamane makata ka wilujengkan sing koyongopo sing dadeake aku pracoyo biluh ghosti yisus meniko juru wilujengku iman sing personal milo sembayangan menikoyo kutu personal ojo ngasi awai dewi sembayang rikolo bareng bareng karu wong lio tumindak becik tumindak saing nilar sedoyo sing awon lampi awon menikoyo personal ojo ngasi gumantung karu wong lio utawa rikolo ono wong lio pengetahuan iman menikoyo mong melu melu wong lio opo meneh mong melu melu youtube melu melu instagram media sosial ning yo kutu awai dewi sinau nandu weni ceklan sing baku menggaing iman kapita dosan saingko ora gampang dikiyakkiyuk dining situasi utawi paham paham lio mugi mugi lumantar mongso prapaskah meniko ulo pancen dengan sanso gentur angginipun begulang iman sinau iman ngayati iman lanmujo tage iman supadus sanso tepung kalian gus yesus sang kristus pin ujiyo ala sak meniko sartoeng salami lamini pun salam sehat salam bahagia salam katan terman lanmukimukilumantar panglimbang din ten meniko kulopancen dengan tanso jinangkunging berkah dalam gustien kangmo kuoso yang romo so yang putro tuin yang roh suci amin